Saya masih membahas terkait dengan fenomena SCBD versi Duku Atas dan memang MJL Silat belakangan ini ramai menjadi sorotan anak-anak remaja yang berpakaian unik di kawasan stasiun Sundirman Jalan Kendal dan juga di stasiun kereta BNI ya yang dikenal dengan sebutan Cittayam Fashion Week di SCBD versi Duku Atas atau kita kenal dengan Sundirman, Cittayam, Bojonggede dan Depok namun hari ini muncul video yang merekam anak-anak remaja ini tertidur di Jumatan Penyeberangan Duku Atas, Jakarta yang terlihat kelelahan dan terkait dengan itu wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan ini akan meningkatkan pengawasan dan seperti janji saya tadi kita akan berdialog bersama dengan Pak Turbus Rahadiansyah seorang pengamat kebijakan publik yang sudah bersama kami Selamat siang, Assalamualaikum Pak Turbus Selamat siang Pak, Waalaikumsalam Pak, kabar Pak? Ah, sehat mantul Pak Turbus, ini sudah hampir bergulir sejak dua minggu terakhir fenomena SCBD ini bisa dikatakan kasus sosial baru atau bukan kasus sosial baru, Pak Turbus? Iya, sebenarnya ini kategorinya itu kasus sosial baru ya karena kan selama ini itu apa namanya kawasan itu itu jarang kan dipakai oleh anak musa itu berkumpul ini kan masalahnya kan anak-anak muda yang berkumpul lah dan anak remaja yang berkumpul di satu tempat kemudian tempatnya itu apa namanya memang strategis karena tidur ke atas dan sebagainya itu nah kemudian Sudirman lah tempatnya itu nah kemudian mereka berpakaiannya secara unik gitu kan kayak model sehingga kan disebut fashion big gitu kan mereka berlinggak-linggok kayak model unik gitu nah itu makanya disebut baru sebenarnya itu dalam sosiologi itu ada istilah namanya sekarang ini era post-truth era post-truth itu dimana anak-anak muda atau remaja itu banyak sekali yang apa istilahnya kurang apa ya mungkin kurang perhatian dari orang tua lebih siap ada mau unsur ekspresi kebebasan ekspresi di dalam ya istilahnya demokrasi lah ya demokrasi menyampaikan ini ekspresinya lah gitu pendapatnya juga gitu ya melalui bentuk-bentuk yang kita sebut itu tadi apa berlaku-berlaku yang ketenderungannya jadi jadi nyeleneh gitu kan unik gitu kalau orang yang sebut unik gitu nyeleneh gitu jadi itu yang disebut era post-truth memang seperti itu di satu sisi inilah kemudian menjadi istilahnya trigger bagi Pemprov untuk menata mereka semua karena sesungguhnya kan bukan di tempat itu tempatnya kan gak tepat di situ karena itu tempat ya rame dekat lalu lintas jalan jalan juga gitu lintasnya pandet sehingga menurut saya memang apa kemudian jadi membahayakan gitu membahayakan karena kan sebenarnya kegiatan sepat jam itu harusnya di tempat yang ya bebas lah harusnya tidak ada pelanggaran hukumnya gitu kalau di situ kan jadi kesan kesan melanggar ketujuan umum paling tidak ada perda perda nomor 40 tuh ya ya perda itu perda yang berkaitan dengan ketujuan umum nomor 8 ya perda nomor 8 itu ketang tifu ketujuan umum jadi mengganggu kan itu jadi menurut saya ini memang harus dilihat secara utuh yang kedua kemudian belakangan ada apa namanya viral ya viral video terkait dengan mereka yang tidak nyala lah tidur kita peduli pada orang yang lewat di sekitarnya nah ini menurut saya juga menjadi apa namanya hal yang perlu dibenahi ya karena sesungguhnya mereka-mereka ini berkumpul hanya ini aja perlu edukasi kan gitu secara kebijakan publik itu ada namanya edukasi sehingga edukasi sosial sehingga mereka diberikan satu apa namanya yang menurut kekebenur itu bahasanya bahasa kekebenur itu pengawasan kalau bahasa kebijakan publik sebenarnya lebih ke kepembinaan ya pembinaan edukasi oke cukup dengan melakukan pembinaan saja Pak Trubus jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian anak-anak remaja ini baru juga menemukan sebuah media baru juga menemukan sebuah titik ekspresi belum apa-apa sudah dianggap ini belum apa-apa sudah dianggap itu belum apa-apa sudah dianggap sebagai sebuah kasus gitu jadi pada akhirnya kan kita juga masih harus bisa memahami mereka juga kebutuhan mereka untuk berekspresi hanya saja mungkin untuk sebagian orang kok begini amat gitu kok unik gitu iya makanya sebenarnya supaya tidak ada ini kan gini kita harus melihat dari dari apa sisi apa namanya anak mudanya itu pelakunya gitu kan pelakunya nah kalau disisir di pelakunya memang itu bisa menganggap cara-cara ini kan dianggap sebagai memasung ekspresi kan gitu tapi kalau kemudian apa namanya dari sisi nilai yang lain misalnya dengan adanya itu kan ada nilai positif ekonomi dimana kemudian UMKM jadi istilahnya mengalami inilah ya betul sekali ya jaya tarik itu sendiri lah betul karena ya terkait dengan ya terkait dengan ekonomi ini mereka sendiri bahkan kini menerima honor dari konten ratusan ribu per hari gitu kan jadi itu kan ada nilai positifnya jadi menurut saya memang kalau dari aspek kebijakan publik itu harus ini ditata sedemikian rupa jadi menurut saya memang ini kan apa kasus baru ya kasus baru dan nanti akan akan banyak bermunculan karena era post-truth memang seperti itu gitu ya nanti di seluruh dunia juga mengalami situasi seperti itu jadi menurut saya itu nanti perlu ada nah namanya ini satu kebijakan khusus dimana ada tempat tersendiri karena ini kan sebenarnya kan ruang ketiga kan setelah di rumah di sekolah gitu ya mungkin di rumah di sekolah di kampungnya kemudian larinya ke sini karena mereka kan anak kita ayem depok bokor yang kemudian melihat di sini di kota yang memang ini kan dampak juga dari pembangunan Pemprov DKI yang menuju smart city itu mas-murah kan segalanya serba instagramable kan jadi pembangunannya kan pengarah ke smart city kan ke sana itu jadi ini menjadikan daya tarik tersendiri memang bagian anak muda nah cuman memang itu perlu dipatah ya perlu dibina dalam konteks yang tadi supaya tidak tidur sembarangan karena itu tidak boleh kan kemudian menjadi mengganggu orang lain kemudian malah istilahnya ya karena di situ lalu lintasnya padat kemudian bisa mengganggu lalu lintas juga gitu jadi ini hal-hal seperti itu yang harus dibenahi tapi juga memang ini harus menurut saya dalam ada namanya cost and benefit jadi kalau costnya itu terlalu mahal dan benefit yang didapat juga rendah menurut saya memang ini dilarang tapi kalau misalnya nanti benefitnya lebih banyak daripada cost yang tidak beroleh ya saya rasa itu perlu ditumbuh kembangkan karena dimanapun juga Pempros juga harus memfasilitasi namun itu tugas Pempros memang dalam hal ini pemerintah dalam hal ini untuk untuk hadir untuk hadir memberikan ruang kepada mereka-mereka agar bisa berekspresi nah kemudian mungkin ditarikan tempat tidak disitu tempatnya mungkin supaya tidak mengganggu atau kalau bisa Pempros kan banyak ruang banyak tempat yang bisa ini dipakai gitu ya jadi jangannya tidak harus di pinggir jalan di trotoar kemudian sampai tiduran terus membuang sampah disitu ada yang membuang kotoran disitu nah ini yang menurut saya agak ini ada sebagainya juga ya meskipun nggak mengaku ada yang juga merokok juga kan disitu nah ini yang menurut saya juga hal-hal yang harus di belum lagi membuang apa namanya minuman botol-botol itu antara ada yang maaf aja mas bau-bau bau-bau kayak bau minuman bau-bau kayak mabuk jadi saya tempat lewat bahunya kayak bau-bau ini lah ini menurut saya juga harus ini kan jadi nggak kesannya jadi dekil kumuh gitu kan betul padahal ini kan sebuah apa tempat dimana dibangun dengan biaya miliaran gitu kan bangunan itu jadi marahnya menuju smart TP jadi hal yang sifatnya intractable tapi kalau kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya penyimpangan tempat pergaulan bebas tempat nongkrong-nong sesuka hatinya lah ini yang berbahaya disitu nah itu harus harus dilihat dari sisi norma kesopanan norma kecilaan norma agama dan norma hukum yang harus apa dipahami secara utuh nah itulah harus di edukasi mereka-mereka namanya anak muda di satu sisi memang harus juga dibuatkan kebijakan regulasinya yang jelas karena itu nanti selagi regulasinya jelas itu aturannya itu nanti dibikin yang wiki tempatnya dimana dimana ya seperti dulu ada namanya RPTRA kehadiran RPTRA itu dulu kan sempat jadi heboh juga gitu kan dimana anak-anak muda selalu berkumpul di RPTRA sambil nongkrong-nongkrong dulu nah kemudian RPTRA ini sekarang sudah ditumpuh kembangkan dimana-mana tempat yaudah jadi hari yang biasa betul kemudian nongkrong pada sekarang ekopak itu juga dibanggil untuk tempat nongkrong-nongkrong misalnya atau di Pempergeri Kali memfasilitasi membentuk yang namanya apa itu untuk strip-strip strip-strip apa ya untuk kepeda itu untuk apa namanya motor atau apa mumpu masih baru ya mumpu masih baru jadi pemerintah pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu merasa berkepentingan untuk bisa mengawal ini tidak kemudian menjadi liar segala sesuatu masih harus diatur ini dianggap sebagai sebuah potensi sebuah kreativitas bahkan Gubernur Andis pun juga mengatakan gak masalah yang penting jaga ketertiban dan kebersihan yang jelas regulasinya masih harus diingat diingat nih perlu harus diingatkan kembali jangan kemudian jangan kemudian mereka dianggap musuh musuh buat warga Jakarta karena karena jangan sampai seperti itu karena memang pada akhirnya kan kita juga melihat banyak hal yang positif dari mereka mereka juga butuh tempat ekspresi tapi paling tidak mumpung masih awal mumpung masih belum lama jadi mereka masih bisa dikendalikan digawangi jangan kemudian meliar dan melebar ke hal-hal yang pada akhirnya berdampak buruk juga buat mereka karena berpotensi mereka menjadi musuh buat masyarakat sekitar juga karena dianggap mengganggu atau apa paling tidak sekali lagi kita pasti sepakat Pak Trubus bahwa mereka berpotensi tapi sekali lagi harus tetap dikawal terus diingatkan berkali-kali prokes taat peraturan dan segala macam keterlibatan juga kebersihan sekali lagi terima kasih Pak Trubus atas waktunya bergabung bersama kami di Suara Plus 62 terkait dengan Cita Investion Week dan mudah-mudahan sekali lagi memang kita sepakat bahwa apapun remaja tetap remaja mereka butuh tempat ekspresi tapi kita sebagai orang yang dewasa masih harus sekalilah terus-terusan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka berada di ruang publik yang juga harus saling menghormati satu sama lain dan juga pemerintah juga masih harus juga mengawal membina mereka terus-merus agar bisa saja mereka menjadi muncul seorang yang berpotensi benar-benar untuk bisa di skala dunia seperti itu sekali lagi terima kasih Pak Trubus atas waktunya bergabung bersama kami di Suara Plus 62